Intro Halo guys, kembali lagi di Scary Stories Setelah Joy curiga dengan perilaku suami istri di rumah itu Sedikit demi sedikit, misteri hantu pelayan setia itu akan segera terbongkar Apa yang menyebabkan si pelayan mati Dan apa yang dirahasiakan Joy selama ini Akan kita temukan jawabannya di video kali ini Oke lanjut, ini dia alur cerita The Mate 2020 Part 2 Intro Setelah Ploy memperlihatkan masa lalunya Kalau dia sedang hamil anak Nirat Selanjutnya, Ploy juga kasih lihat Saat Nirat mengabari kehamilan Ploy kepada Uma Uma hanya mengatakan kalau Nirat hebat, sudah datang ke rumah tanpa apapun Kini punya tujuan lain dengan anak dari Ploy Kemudian Joy juga diperlihatkan masa kehamilan Ploy yang cukup disayang Nirat Hingga dia melahirkan Nirat di rumah itu Ya, Nirat adalah anak Ploy Suatu hari ketika Ploy menidurkan Nirat, dia melanjutkan pekerjaannya di kamar mandi Tiba-tiba Nirat menangis dan hal itu membuat Ploy bergegas untuk menuju ke kamarnya Dan saat itu, Ploy terjatuh dengan penuh darah Semua hal itu telah diperlihatkan Ploy kepada Joy Joy pun menangis dan teringat masa lalunya Dan terbongkarlah cerita kalau Ploy adalah kakak dari Joy Mereka adalah keluarga petani Suatu hari, mereka harus terpisah karena Ploy yang harus bekerja Ploy pun bekerja di rumah Uma dan melayani kedua majikannya dengan sebisa dirinya Dia menceritakan semua itu melalui surat yang selalu ia kirim kepada Joy Dan tiba saat Ploy melahirkan, hubungan Ploy dengan Uma menjadi kurang baik Karena Nirat lebih memperhatikan Ploy Dan saat Ploy terjatuh, Uma yang tahu sama sekali tidak menolongnya Ia memilih menutup pintu dan membiarkan Ploy mati Dan saat Ploy mati, Wan, Bon, dan Pak Chai mengurus mayatnya untuk dikubur Joy jadi teringat dengan kebohongan mereka sebelumnya yang mengatakan Gak tahu keberadaan Ploy Lanjut, Joy juga diperlihatkan ketika Ploy akan dikubur Nirat juga membantu para pelayan saat mengubur Ternyata, Ploy masih hidup Dia hanya pingsan sebelumnya Namun, karena Nirat melihat Uma sudah dekat dengan Nid Dan Ploy tahu Uma tidak menolongnya Serta mereka yang berusaha mengubur diam-diam Membuat Nirat memilih untuk tetap menguburnya hidup-hidup Joy merasa sangat hancur melihat kakaknya dibuat seperti itu Kini, semua misteri yang ingin dicari tahu Joy selama ini terbongkar sudah Pagi itu, Joy ke halaman rumah untuk mengunjungi tempat kakaknya dikubur Dari wajahnya, Joy menyimpan dendam kepada keluarga itu Lanjut, hari itu adalah hari ulang tahun Uma Nanti malam, mereka akan mengadakan pesta besar di rumahnya Bon mengatakan kepada Uma Kalau Joy akan pergi bersama Bon ke pasar untuk membeli perlengkapan Namun, sebelum pergi belanja Joy menemui psikiaternya yang 2 tahun lalu pernah ia datangi juga Ternyata, Joy juga mengalami gangguan yang sama dengan Nid keponakannya Psikiater nanya, kenapa kau berhenti di pekerjaan lamamu Joy menjawab hal yang sama saat dia berkata kepada Uma Yaitu, orang asing tersebut pindah ke negaranya dan rumahnya dijual Pada kenyataannya, si majikan yang menggoda Joy saat itu Langsung ia bunuh dengan sadis Dan ketika si istri melihat, Joy juga membunuhnya Setelah itu, Joy pun pergi dengan Bon untuk belanja dan tiba ke rumah sebelum malam Malam pun tiba Joy yang semalam sedih banget, hari ini dia semangat untuk memulai pesta Ya gak salah kalau Joy memang mengalami gangguan Karena bisa berubah-ubah sikapnya Oke, pesta pun dimulai Para tamu undangan telah hadir semua Uma dan Nirat tampil keren di pesta itu Joy yang dijemput Pak Chai tiba di depan rumah Joy memuji pesta yang dibuat meriah itu Namun, sebelum keluar dari mobil Joy bertanya sekali lagi kepada Pak Chai Apakah cerita Ploy hanya sebatas itu aja yang Bapak tahu? Pak Chai gak menjawab Tapi, asmanya malah kambuh Karena Pak Chai berbohong Joy pun memulai aksinya Lanjut, Joy menuju ke dapur Dia juga bertanya kepada Bon Yang tidak mengatakan sepenuhnya tentang Ploy kepadanya Dia pun mengikat dan menutup mulut Bon di dapur Dan mengatakan kalau dia udah tahu kebohongan mereka Lanjut, Wan menuju keluar untuk memeriksa Chai Karena dia disuruh untuk mengantar tamu yang akan pulang Dia kaget melihat Chai yang sudah tidak bernafas Seketika itu, Joy datang dan langsung menyuntikkan obat kepada Wan Hingga dia overdosis dari penyakitnya Wan juga berhenti bernafas di mobil itu Selanjutnya, Joy masuk ke rumah Dengan membawakan minuman anggur yang telah dicampur racun Setelah semua tamu minum Dia masuk ke dapur lagi untuk menyelesaikan Bon Dia memakai jaket plastik Dan mengambil pisau sambil menari lagu favorit Bon Setelah membunuh semua pelayan Joy membersihkan diri dan masuk ke acara pesta Joy melihat ketika Uma meminum minuman yang telah ia beri racun Dan setelah minum, perasaan Uma jadi kurang enak Dia pun menyuruh Joy untuk menjaga tamu Sedangkan dia ingin masuk ke kamarnya Setelah di kamar, Uma melihat surat-surat yang dikirim Joy selama ini kepada kakaknya Sebenarnya, Uma sudah tahu kalau Joy adalah adik Ploy Namun dia tidak menanyainya Kembali ke Joy Dia masuk ke kamar Nid dan menutup telinganya Agar dia tidak mendengar keributan pesta yang sebentar lagi akan ia laksanakan Setelah itu, dia pun keluar meninggalkan Nid di kamar bersama roh kakaknya Di luar, para tamu sudah mulai keracunan Joy pun datang dan membantai satu persatu tamu yang sudah pada lemes Selanjutnya, kini giliran Joy masuk ke kamar Uma Uma melihat Joy yang dipenuhi banyak darah Joy tanya, apa ada yang ingin kau katakan? Uma pun ngomong kalau selama ini surat Joy semenjak kecil masih ada tersimpan di rumah itu Uma juga mengatakan dia sudah tahu dari awal Kalau Joy adalah adik Ploy Dia lanjut mengatakan seharusnya Joy tidak perlu berbohong Jika ingin cari tahu tentang Ploy Tapi, Uma tetap berbohong Dia mengatakan kalau Ploy memang tidak diketahui entah pergi kemana Dia menceritakan kebohongannya Sambil minum sedikit demi sedikit anggur yang telah tercampur racun itu Racun telah menyebar ke tubuh Uma Dia mulai kesulitan bernafas Joy bilang, begitulah rasanya orang yang kesulitan bernafas sebelum mati Ploy lah yang mengerti rasanya itu Sampai dia menceritakan semuanya kepada aku Uma terkejut karena Joy sudah tahu semuanya Dalam keadaan sesak nafas, Uma pun mencoba melawan Joy Tiba-tiba, Uma mendengar suara Ploy yang mengatakan Kalau dia juga mencintai Uma Joy memanfaatkan keadaan dengan menusuknya hingga mati Setelah itu, roh Ploy pun datang Tidur di samping tetapan mayat Uma Lanjut setelah itu, kita beralih ke ruangan Mirat Setelah minum anggur, dia juga keracunan Saat keadaannya melemah, Joy datang membawa pisau berjalan di dekatnya Dalam pandangan Mirat, Joy adalah Ploy Dia mengikutinya sampai turun ke bawah dan melihat tamu-tamu yang telah menjadi mayat Di luar, Mirat melihat kobaran api telah membakar rumah mewanya secara perlahan Saat itu, Ploy hadir di hadapannya Dan ternyata, itu adalah Joy yang langsung menghabisi nyawa Mirat Mirat pun mati Roh Ploy juga datang dan memandangi kematian Mirat Setelah itu, Joy tersenyum puas dengan semua dendamnya yang telah ia selesaikan Sekarang, dia menuju ke kamar Nid Dan mengajaknya pergi dari rumah itu menepati janjinya kemarin Sebelum pergi, Joy memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya Kali ini, dia meluapkan seluruh kesedihan yang terpendam Karena kematian kakak tercintanya Dia menangis dengan lega atas semua masalah yang terjadi yang telah ia selesaikan Dan cerita berakhir di sini Nah guys, itu tadi alur cerita The Mate 2020 selengkapnya Film Thailand keluaran Netflix yang cukup populer di tahun ini Seluruh ceritanya udah dibuat sangat bagus Tapi, entah kenapa Ceritanya menyelipkan adegan monyet berhantu Nggak dijelaskan secara terperinci Namun yang jelas, boneka monyet itulah yang selalu menemani Nid Dari dia bayi hingga kini Jadi wajar aja Kalau boneka itu dimanfaatkan si ibu Untuk melindungi anaknya Nah, bagi kamu yang ingin tahu cerita terkenal di dunia Kamu bisa kunjungi channel Famous Stories Terakhir, saya Jiwa Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya